assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hdxj kali ini saya ingin bahas cara membuat data user dan mapping mapel bagaimana caranya maksud saja disini kita praktekan ya seperti biasa kita buka terlebih dahulu aplikasi aeroportnya nah disini kita login aja nah setelah masuk disini kita langsung saja ke menu data user nah disini untuk login tutorial atau tutup pengampu dan wali kelas kalian klik aja disini nah disini kan saya sudah membuat ya caranya cukup mudah masuk saja kalian klik yang ini yang bacaannya generate user kalian klik otomatis akan muncul di bawah sini nah kalau sudah kita langsung ke mapping mapel caranya masuk saja kita perhatikan ya jadi yang pertama kita membuat akun login tutor pengampu atau wali kelasnya dulu baru kita mapping mapel langsung saja disini kita perhatikan disini contohkan yang faket dia disini tinggal kita kita pilih aja disini pendidikan agama makan ini maksudnya kopok umum KN umum juga ini umum-umum ini penjelas berarti penjelas berarti penjelas khusus 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 pemberdayaan khusus nah data mapel ini ini adalah data mapel yang kita input di pembelajaran di aplikasi dapodeknya jadi pastikan lagi pengisian data mata pelajarannya ya nah kalau sudah kita memilih memilih kelompoknya disini kita masukkan nomor urutnya berurutannya ini kita bisa sesuaikan ya nah kalau sudah ya kalau sudah kalian masukkan nomor urutan raportnya ya langsung saja disini klik simpan nah disini keterangannya mapping mata pelajaran berhasil nah kita cek lagi nah disinilah ya kita tadi sudah membuat urutan mapelnya ya jadi kalau untuk mengedit juga masih bisa tinggal kalian ganti aja disini jadi misalnya kelompoknya umum dari khusus ya ya kalian edit aja langsung klik simpan oke mungkin sekian dari saya cara mapping mapel ya di aplikasi erafort seluruh kuat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh